Intro Kantor stasiun karantina pertanian kelas 1 berhasil menggagalkan pengeriman 58 ekor satwa liar yang dilindungi di pelabuhan Sorong saat akan dikirim dengan menggunakan kapal pelni keluar Sorong. Setelah didapati adanya hal yang mencurigakan dari barang milik penumpang di pelabuhan Sorong, petugas dari kantor stasiun karantina pertanian kelas 1 Sorong kemudian mendapati 58 satwa yang dilindungi yang dibawa oleh TKBM pelabuhan kemudian diamankan di polsek pelabuhan. Satwa yang dilindungi ini diantaranya berupa sanca hijau pohon 15 ekor, sanca air Papua 1 ekor, sanca coklat Papua 4 ekor, biawak rawa 14 ekor, biawak pohon 9 ekor, biawak batu 3 ekor, biawak bunga tanjung 4 ekor, biawak leher merah 4 ekor, nuribayan 2 ekor, jagal Papua 1 ekor, dan perciki pelangi 1 ekor. Itu melakukan pengawasan pada saat kapal Sanar, kapal Gunung Denpu. Nah disitu samping mengawasi yang lainnya, tiba-tiba ada yang membawa satwa-satwa liar ini. Jadi masuk, itu ditahan oleh teman-teman kami, sehingga hal ini lalu dibawa ke Kapitiga Laut, biasanya seperti itu, udah sorong, karena itu pengamanan pertama disana. Nah setelah kapal berangkat, baru disitu akan diambil, dibawa oleh karantina untuk rekondisi dulu. Sejumlah satwa ini kemudian diserahkan kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam Papua Barat untuk selanjutnya dikarantina hingga satwa ini kembali menyatu dengan alam dan akan dilepas liarkan kembali. Flora Batlayeri, Kumpas TV Solong, Papua Barat